Intro Saya beri judul khutbah ini adalah Never too late to start Yang artinya adalah Tidak pernah terlambat untuk kita Memulai dengan Sesuatu yang baru lagi Dalam hidup kita ini kita tidak bisa Lepas yang dari yang namanya Menyesal karena kita masih bisa Berbuat salah karena kita masih Belum sempurna dan seringkali Penyesalan itu kita tidak tahu bagaimana Menanganinya bahkan seringkali Membawa dampak negatif Dalam arti orang itu Menjadi putus asa Terpuruk terus menyalahkan diri Menyalahkan masa lalu Menyalahkan situasi dan kondisi Dan seterusnya Nah itulah sebabnya Mari kita mau belajar dari firman Tuhan Bagaimana kita harus menangani Ada seorang tokoh Yang terkenal di dunia Yang bernama Steve Jobs Ini adalah pengembang CEO dari Apple Boleh dikata yang merintis Apple Sampai terus sekarang berkembang Ya mungkin handphone saudara juga Memakai merek Apple Tapi dia meninggal Dan usia yang relatif muda Ya 56 tahun Dan sebelum dia meninggal Dia menulis kata-kata terakhir Dan kalau saudara Sempat membaca Maka kita bisa merasakan bahwa Dalam kata-katanya itu Dia mempunyai banyak penyesalan Dia menyesal banyak hal Salah satunya dia mengatakan tentang Bahwa kekayaan Ketenaran itu tidak ada artinya Tidak bisa dibawa Dan dia katakan bahwa Yang terpenting itu adalah kasih Ya saya tidak tahu Apakah beliau ini Anak Tuhan Tidak saya tidak tahu Jadi banyak penyesalan-penyesalan Yang dia tuangkan Dalam kata-kata terakhirnya itu The last words Nah tentu ini Menjadi pelajaran bagi kita semua Saya ingat kepada seorang tokoh Yang juga meninggal Dan sebelum meninggal Dia menulis kata-kata terakhir Dan kalau saya bandingkan dengan Kata-kata Steve Jobs Maka sepertinya bedanya Langit dan bumi Mari kita baca saja Kata-kata terakhir dari tokoh ini Di dalam 2 Timotius Masa 4 ayat yang ke-6 Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku Mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Rasul Paulus Dia di akhir hidupnya Dia juga sempat menulis Suratnya yang terakhir Surat 2 Timotius Dan surat itu bukan surat penyesalat Tapi adalah surat kemenangan Dia berseru dengan Sebagai pemenang Aku sudah mencapai garis finish Aku sudah bertanding dengan baik Dan aku percaya ada mahkota yang tersedia bagiku Inilah yang menjadi kerinduan kita bersama Satu saat kita juga mempunyai Teriakan yang sama Dengan Rasul Paulus Sebelum saya beranjak lebih jauh Saya coba untuk mendaftar Kenapa orang itu menyesal Tentu seribu satu macam ya Tapi ada beberapa hal yang saya cantumkan disini Pertama Banyak orang menyesal Karena tidak belajar sungguh-sungguh ya Saya banyak mendengar Orang yang sudah setengah umur Atau yang sudah dewasa Aduh Eman aku dulu masih kecil tuh Dilesno Papaku, mamaku Dilesno ini, dilesno ini Tapi sayang pelajarannya Dikembalikan ke gurunya semua ya Karena tidak belajar sungguh-sungguh Banyak orang yang sekolah Tapi waktu sekolah Tidak sungguh-sungguh Nanti tunggu dia sudah sadar Baru dia ngomong Aduh Eman ya Aku dulu kalau tidak sungguh-sungguh sekolah ya Yang kedua Banyak orang menyesal Karena tidak memakai Waktu dan kesempatannya dengan baik Nah ini Tambah banyak ini sudah sadar ya Karena Tuhan Beri waktu kepada kita Seringkali kita tidak manfaatkan itu dengan baik Banyak orang yang akan menyesal Karena hal ini Makanya mari Mumpung kita masih diberi waktu Diberi kesempatan Ayo kita bekerja dengan sungguh-sungguh Tidak memperlakukan sesamanya dengan baik Selama masih hidup Tidak memperlakukan dengan baik Pernah ada seorang ibu Ketika suaminya meninggal Dia menyesal Menyesal karena apa Waktu suami saya Masih hidup Saya ini jahat sama suami saya Menyesal karena Dia merasa Dia bukan menjahat Artinya Mungkin sikapnya atau apa ya Banyak orang-anak yang juga menyesal Waktu orang tuanya sudah dipanggil Tuhan Baru menyesal Kenapa Dulu orang tua saya masih hidup Saya tidak berbuat ini 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 dan itu Dan seterusnya Ya makanya Ini juga Mari kita perhatikan bersama Kalau Tuhan masih berikan kesempatan Ayo kita memperlakukan dengan baik Sesama kita Terutama orang-orang yang ada di dalam rumah kita Tidak berbuat maksimal Ini juga kan banyak Sudah-sudah Banyak dari kita yang menyesal karena hal ini Next Telah mengabaikan nasehat atau teguran Ini ada dalam Alkitab Amsal Fasal 5 gitu Ah mengapa aku mengabaikan didikan dari guru-guruku Ada itu Sudah-sudah baca di Amsal Fasal 5 Orang-orang yang menyesal Khususnya Amsal Fasal 5 itu berbicara tentang Kesetiaan dalam pernikahan Karena ini kan jamannya orang selingkuh Selingkuh dianggap sesuatu yang wajar Nanti tunggu sudah habis semua Baru menyesal Aduh kenapa aku kok tidak mendengar Firman Tuhan Aku tidak mendengar Peringatan orang Dan seterusnya Menyesal karena sudah mengabaikan Dan saya rasa ini juga kan banyak Karena telah mengabaikan teguran Telah mengabaikan nasehat-nasehat yang baik Menyesal karena telah mengambil keputusan Atau langkah yang salah Dan lain-lain tentunya Memang kita ini masih belum sempurna ya Sebab itu kita masih bisa ke depan ini Melakukan kekeliruan-kekeliruan Yang membuat kita menyesal Tapi mari kita mau Antisipasi dengan baik Yang bisa kita ubah kita ubah Yang tidak bisa ya kita serahkan sama Tuhan Di dalam bilangan 14 Ini satu contoh bagi kita semua ya Khususnya ayat 39 Sudah melihat disitu Sebuah bangsa yang menyesal Yaitu bangsa Israel Jadi Tuhan sudah bawa mereka sampai Di pintu gerbang kanaan Dan Tuhan ngomong kepada bangsa ini Masuk ke kanaan Aku sudah serahkan kanaan itu kepadamu Aku mau menepati janji yang aku Sumpah bahkan Yang aku ucapkan kepada nenek moyangmu Kutama Abraham Aku menyertai engkau Jangan takut Tapi bangsa Israel tidak mau masuk Mereka tidak percaya Karena tidak percaya mereka menolak Menolak memberontak Dan seterusnya Yusuf dan Kaleb sampai membujuk-bujuk Ayolah masuklah Sudah percaya Jadi mereka tetap mengeraskan hati Dan apa yang terjadi Sudah Mereka mengeraskan hati Tuhan keraskan sekalian Dan ngomong oke Kalau kamu tidak mau masuk Tidak apa-apa Kamu juga tidak akan Aku izinkan masuk Harus beredar-edar Di padang gurun Empat puluh tahun Sampai kamu semua ini mati Nanti anak-anakmu yang akan masuk Dan mereka menyesal Ya ayat 39 Dikatakan mereka menangis Begitu mendengar Vonisnya Tuhan Mereka menangis Oh menyesal Kenapa Ini sudah tinggal ngambil Mereka tidak mau Sudah-sudah Dan Konyolnya Ketika mereka sudah Menyadari kekeliruan mereka Mereka tidak Berdiam diri Tidak menyerah Kepada Tuhan Tapi mereka Ngotot masuk Sudah-sudah ya Tadi disuruh masuk Tidak mau Sekarang Tuhan bilang Oke jangan masuk Tidak boleh masuk Sudah Mereka ngotot masuk Mereka ngotot menyerang Kanaan Dan dikatakan banyak orang Yang mati Nah makanya itu penyesalan itu Harus kita manage Dengan baik Nah sekarang saya akan Masuk kepada intinya Yaitu bagaimana kita Memanage Mengatasi penyesalan Yang pertama Ini adalah langkah Antisipasi tentunya Yaitu kita Belajar Untuk segala sesuatu itu Melakukan yang terbaik Waktu kita pakai dengan baik Kesempatan kita Manfaatkan dengan baik Pekerjaan kita Lakukan dengan baik Pelayanan kita Lakukan dengan baik Nah ini kita Mengantisipasi Kalau sudah Kita lakukan dengan baik Ya sudah Kalau masih ada kekurangan Ya kita sudah Apa boleh buat Masih belum sempurna bukan Tapi minimal kita Sudah melakukan yang terbaik Mari kita baca Kolosetiga Ayat 23 dan 24 Apapun juga Yang kamu perbuat Perbuatlah Dengan segenap hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan bukan Untuk manusia Kamu tahu Bahwa dari Tuhanlah Kamu akan menerima Bagian Yang ditentukan Bagimu Sebagai upah Kristus adalah Tuhan Dan kamu Hambanya Jadi ini sikap hati Yang ditekankan Di dalam firman Tuhan Dalam kita melakukan Sesuatu Sudara Orientasi kita Sasaran kita Jangan kepada manusia Kalau kita lakukan itu Untuk manusia Kita bisa kecewa Tetapi dikatakan oleh Firman Tuhan Dari awal Kalau kita mau melakukan sesuatu Lakukan itu Karena Tuhan Untuk Tuhan Soal firman Tuhan berkata Nanti yang mengupah kita Adalah Tuhan Bukan manusia Mari kita belajar Memang manusia itu kan Masih terbatas ya Kadang-kadang kita masih lihat orang Masih lihat itu biasa Ya gak apa-apa Tapi mari kita belajar Lakukan Dengan segenap hati Seperti Untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Do the best Karena dari Tuhan nanti Tuhan yang memberi upah Dan saya juga percaya Kalau kita sudah melakukan terbaik Manusia juga bisa memberi upah Tapi yang terpenting Upah yang dari Tuhan Itu yang lebih dari semua Jadi ini yang pertama Untuk kita mengantisipasi Kita mau melakukan Yang terbaik Kedua Segera Putar Haluan Bahasa putar haluan Ini bahasa Sehari-hari ya Tapi kalau kita pakai Bahasa Alkitab Artinya adalah Bertobat Karena bertobat itu Kita putar haluan Jadi artinya Ya sudah Kalau kita sadar Kita sadar Kalau jalan kita keliru Jangan diteruskan Ayo segera Kita putar haluan Yul 2 ayat 13 Koyakkanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu Sebab ia pengasih Dan penyayang Panjang sabar Dan berlimpah Kasih setia Dan ia menyesal Karena hukumannya Tuhan juga menyesal ya Jadi saudara-saudara Dikatakan disini Ayo Balik kepada Tuhan Putar haluan Balik arah Kepada yang benar Dan itu harus segera Secepatnya As soon as possible Kalau saudara merasa Sudah keliru jalanku ini Jangan nunggu lagi Ayo cepat balik Balik kepada Tuhan Amin Balik kepada kebenaran firman Yang ketiga Adalah Belajar dari kesalahan Bagi mereka cocok Apa yang dikatakan Beri bahasa yang benar ini Anjing Kembali kemuntahnya Dan babi yang mandi Kembali lagi Keubangannya Ini gambaran dari orang Yang terus Jatuh di lubang yang sama Jatuh di lubang yang sama Kenapa orang itu Kok terus menyesal 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 Sudah tahu ini keliru Menyesal Besok gitu lagi Besok lusa gitu lagi Terus Cuma sampai di penyesalan Keliru Karena apa Karena kita tidak belajar Dari kesalahan Jadi seringkali kita anak Tuhan Nah seperti yang dikatakan oleh Ayat ini Tapi itulah keadaan kita Kita tidak belajar dari kesalahan Itulah sebabnya Ya memang proses belajar itu tidak mudah Bukan sekali lalu kita bisa tidak Tapi mari kita Terus belajar Dan jangan merasa Sudah terlambat Tidak Ingat judulnya Never too late to start Tidak terlambat untuk kita memulai Tidak terlambat untuk kita belajar Belajar lagi Jatuh belajar lagi Terus Sampai Tuhan menolong kita Kita bisa berdiri tegap Dan yang terakhir Sudara-sudara Adalah serahkan kepada Tuhan Dan bangkit Lagi Artinya apa Artinya kita harus Kita menyerah saja Artinya Kadang kita Penyesalan itu Membuat kita Mandak berhenti Ada orang-orang yang menyesal Begitu menyesalnya dia Sampai dia merasa Tidak mampu berdiri lagi Seolah-olah sudah sampai disini Sudah finish sampai disini Tapi saya mau katakan Serahkan kepada Tuhan Coba kita baca ayat ini Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Artinya sudara-sudara Penyesalan pun Kekeliruan kita pun Itu bisa mendatangkan kebaikan Lalu kita tetap mengasihi Tuhan Kita berserah kepada Tuhan Ya bukan berarti Lalu ini menjadi alasan ya Bahwa kalau gitu Saya tetap melakukan kesalahan Jangan begitu ya Sudara-sudara Kalau ngomong gitu Saya tidak jamin yang itu Tapi kalau kita memang Sudah pernah keliru Jalan Jangan lalu kita Menyesali diri Terus kita mandek disitu Kita stop disitu Kita terburuk Tapi firman Tuhan Memberikan kepada kita Satu jaminan Bahwa segala sesuatu Termasuk hal-hal Yang mungkin kita merasa Ah saya sudah gagal Saya sudah salah Tapi saya percaya Firman Tuhan ini Bahwa segala sesuatu itu Mendatangkan apa Kebaikan Bagi siapa Orang-orang yang mengasihi Tuhan Amen Yang penting hati kita Terus mengasihi Tuhan Dan kalau sudah begitu Kita serahkan kepada Tuhan Dan kita harus bangkit Jalan terus Mulai dengan yang baru Tidak terlambat Untuk mulai dengan yang baru Sudah-sudah Dan yang baru Bisa lebih baik dari yang lama Kotbah ini akan saya tutup Dengan dua contoh Perbandingan Ada dua toko yang Pernah menyesal Yang pertama Judas Iskariot Dia menyesal Karena sudah menjual Yesus Jika dia melihat Yesus disiksa Disitu dia sadar Aku sudah keliru Aku sudah menjual Orang benar Dan dia bawa uangnya Dia kembali ke Orang farisi Alitorat Dia kembalikan Mungkin maksudnya Dia Terus gak jadi Balik No Yesus Kira-kira begitu ya Tapi orang farisi Kali itu Itu urusanmu Bukan urusan kami Wah tambah dia Menyesal Dan terakhir Dikatakan Judas Gantung diri Nah ini satu contoh Yang tidak baik Orang yang menyesal Lalu dia Tidak mau bangkit Dan dia Memakai cara yang Tidak baik Untuk mengakhiri semuanya Jadi sudah-sudah Ini contoh yang tidak baik Contoh yang negatif Contoh yang positif bagaimana Yaitu juga murid Tuhan Yang namanya Petrus Petrus juga menyesal Mana yang lebih berat Ya hampir sama Yang satu dapat uang Petrus gak dapat uang Petrus menyangkal Tuhan Bahkan ada ayat itu kata Sampai dia mengutuk Atau mengutuki siapa Dia menyangkal Tuhan Bahkan bukan sekali Bukan dua kali Tiga kali Sudah-sudah Petrus itu menyangkal Tuhan Sampai ayam berkokok Kukuruyuk Kukuruyuk Baru dia sadar Aduh Aku sudah melakukan Kesalahan besar Dan firman Tuhan Mencatat dia Menangis Terseduh-seduh Ya keluar Dia menangis Tuhan Ya menyesali dirinya Kenapa Kok aku bisa melakukan Demiknya Ya hampir sama Dengan Judas Tapi satu hal Yang saya lihat Dalam kehidupan Petrus Dia tidak lalu Meninggalkan Murid-murid Merasa diri tidak layak Lalu dia pergi Dan seterusnya Tapi Petrus Tetap mengiring Yesus Dia tetap bersama-sama Dengan teman-temannya Walaupun tentu Petrus dipenuhi Dengan rasa Penyesalan Mungkin juga malu Pada diri sendiri Karena selama ini kan Petrus yang paling Getol Yang ngomong itu Kalau Tuhan Masuk penjara Tuhan mati Kami juga mau Ikut sama-sama Itu kan Petrus Tapi dia tetap Dalam keadaan demikian Dia tetap Ada bersama-sama Dengan orang-orang Percaya yang lain Dan kita tahu bahwa Akhirnya Petrus dibulihkan Di Injil Yohanes Saat-saat terakhir Dia dibulihkan Yesus datang Secara khusus Yesus berdialog Secara khusus Dengan Petrus Dia pulihkan Petrus Bahkan Petrus Lebih lagi Dari yang dulu Dalam kisah Rasul Pasal 2 Dia sekali berkotbah 3000 orang Diselamatkan Ini Petrus yang mana Sama Petrus yang pernah Menyangkal Yesus Jadi saya katakan tadi Ayo bangkit lagi Mulai dari awal Kita mungkin Belum sempurna memang Kita masih jatuh bangun Tapi itu Jangan dijadikan Alasan untuk kita Kecewa putus asa Tapi kita tetap punya Pengharapan Bahwa dalam Yesus Ada yang baru Dalam Yesus Tuhan melakukan yang baru Dalam Yesus Tidak ada kata yang terlambat Dalam Yesus Tidak ada kata mustahil Tidak ada yang terlambat Bagi Tuhan Kita mau kembali Jadikan ini hari yang baru Jadikan hari ini Hari start awal Untuk kita kembali Berjalan Mengiring Tuhan Sebagai kesimpulan Apapun keadaan Anda Percayalah Bahwa tidak terlambat Untuk memulai lagi Never Too late To start Sebab itu Jangan putus asa Tapi bangkit lagi Dan berjalanlah Terus Tuhan Yesus Memberkati Pemenang Tuhan Yesus Terima kasih.